KAMEN RIDER J Buat kalian pecinta Tokutsatsu tentu tidak asing dengan serial Kamen Rider Atau mungkin beberapa dari kalian menyebutnya Satria Bajah Hitam Tapi apa dari kalian tahu dan kenal seluruh Kamen Rider? Kami yakin beberapa di antara kalian cuma pernah lihat tapi tidak tahu namanya Oke, biar tidak lama-lama seperti tukang beca menunggu penumpang Langsung kami kasih tahu seluruh Kamen Rider dari waktu ke waktu serta cerita singkatnya Yuk, check it out! Kamen Rider Ichigo dan Nigo Kamen Rider pertama ini dirilis tahun 1971-1973 Kamen Rider Ichigo adalah Kamen Rider pertama Berceritakan tentang seorang ilmuwan bernama Takeshi Hongo Yang diculik oleh organisasi kejahatan bernama Shocker untuk dijadikan cyborg Sebelum dicuci otak, dia diselamatkan oleh gurunya Sementara Kamen Rider Nigo adalah Kamen Rider kedua dalam sejarah Kamen Rider Kamen Rider Nigo adalah pemuda yang bernama Ichimonji Hayato Ia adalah seorang fotografer yang ditangkap oleh Shocker Yang kemudian dirubah menjadi cyborg Sebelum dicuci otaknya, dia diselamatkan oleh Kamen Rider Ichigo Yang membedakan keduanya hanyalah warna sarung tangan dan sepatu Yaitu silver dan merah Kamen Rider V3 dan Rider Man Kamen Rider V3 adalah Kamen Rider ketiga Awalnya ia adalah Kazami Shiro Yang menjadi saksi pembunuhan yang dilakukan oleh grup teroris baru Bernama Destron Kamen Rider V3 meminta Ichigo dan Nigo Agar diubah menjadi cyborg seperti mereka Sementara Rider Man adalah Kamen Rider keempat Awalnya ia adalah Yuki Joji Yang berprofesi sebagai ilmuwan yang bekerja untuk organisasi jahat Destron Tetapi ia dihianati dan terancam dibunuh oleh Destron Pada saat ia akan dicelupkan di atas cairan asam panas dan beracun Ia diselamatkan oleh rekan-rekan sesama ilmuannya Dan merubahnya menjadi Rider Man Yang kemudian bergabung dengan Kamen Rider V3 Serial ini dirilis tahun 1973 hingga 1974 Kamen Rider X Kamen Rider X adalah Kamen Rider kelima Ia adalah Jin Keisuke, seorang ilmuwan Suatu ketika ia dan ayahnya terluka parah Karena diserang oleh organisasi teroris The Government of Darkness Demi menyelamatkan anaknya yang sekarat Ayah Jin yang juga seorang ilmuwan Merubah Jin menjadi cyborg Yang disebut dengan Kamen Rider X Serial TV-nya tayang tahun 1974 Kamen Rider Amazon Serial ini dirilis tahun 1974 hingga 1975 Kamen Rider Amazon adalah Kamen Rider ke-6 Ia adalah Yamamoto Daisuke Pada saat ia balita Ia adalah satu-satunya orang Jepang Yang selamat dari kecelakaan pesawat Yang jatuh di Amazon Dan ia pun besar di sana Di Amazon Daisuke menemukan Arm Band Yang bernama Gigi Yang kemudian ia pasangkan di lengan kirinya Yang mengubahnya menjadi Kamen Rider Amazon Untuk melawan kelompok penjahat Bernama Gia Don Kamen Rider Stronger Kamen Rider Stronger Dirilis tahun 1975 Kamen Rider Stronger Adalah Kamen Rider ke-7 Ia adalah Joe Shigeru Yang hampir mengambil jalan yang salah Karena ia mau bergabung dengan Organisasi teroris Black Satan Ia memutuskan menjadi sukarelawan Agar dirinya dirubah menjadi cyborg Oleh Black Satan Demi membalaskan dendam temannya Setelah sadar Joe Shigeru yang telah diubah Menjadi Kamen Rider Stronger Berbalik melawan Black Satan Kamen Rider Sky Rider Sky Rider adalah Kamen Rider ke-8 Ia adalah Tsukuba Hiroshi Seorang penerbang layang Yang diubah tubuhnya menjadi cyborg Oleh seorang ilmuwan Demi menyelamatkan nyawanya dari kematian Karena kecelakaan yang disebabkan Oleh organisasi teroris Neo Shoker Setelah ia menjadi Kamen Rider Ia berjuang melawan Neo Shoker Yang ingin menghancurkan dunia Serial ini dirilis tahun 1979 Hingga 1980 Kamen Rider Super One Kamen Rider Super One Adalah Kamen Rider ke-9 Ia adalah Oki Kazuya Yang merelakan dirinya Untuk dirubah menjadi cyborg Demi menjadi astronot yang hebat Karena serangan dari kelompok Penjahat Dogma Kingdom Misi di luar angkasa tersebut gagal Dan dia kembali ke Jepang Ia pun berjuang melawan Dogma Kingdom Serial ini dirilis tahun 1980 Kamen Rider ZX Kamen Rider ZX Adalah Kamen Rider ke-10 Ia adalah Ryo Murasama Yang mengalami kecelakaan dengan UFO Kemudian ia dirubah menjadi cyborg Dan dicuci otaknya oleh organisasi jahat Badan Kemudian Kamen Rider ZX Berbalik melawan Badan Serial ini dirilis tahun 1984 Kamen Rider Black Berikutnya adalah serial Kamen Rider Paling melegenda Yang kita kenal sebagai Satria Bajah Hitam Kamen Rider Black Awalnya adalah seorang pemuda Bernama Kotaro Minami Yang diculik oleh makhluk luar angkasa Gorgom Untuk diubah menjadi cyborg Kotaro Minami akhirnya berubah melawan Gorgom Serial ini dirilis di Jepang Tahun 1987 Hingga 1988 Shadow Moon Di Indonesia kita mengenalnya sebagai bayangan hitam Awalnya ia adalah Nobuhiko Akizuki Saudara angkat Kotaro Minami Ia juga diculik makhluk luar angkasa Gorgom Untuk dirubah menjadi android Dan ditanamkan Kingston Sayangnya ia gagal melarikan diri Dan Kingston menyatu utuh pada tubuhnya Ia pun telah berubah 100% menjadi robot Dan bekerja sama dengan Gorgom Melawan Kamen Rider Black Kamen Rider Black RX Kamen Rider Black RX adalah versi upgrade dari Kamen Rider Black Pasca mengalahkan Gorgom Kotaro mendapatkan lawan baru yang bernama Crisis Empire Yang mencoba membunuhnya dari luar angkasa Namun justru membuatnya berubah menjadi seri RX Seperti yang kita tahu RX dapat mengubah bentuk lain menjadi RX Robo Dengan kekuatan robot serta RX Bio Yang mampu merubah wujudnya menjadi Liquid Serial ini dirilis tahun 1988 hingga 1989 Dan menjadikannya serial Kamen Rider paling sukses Shin Kamen Rider Shin Kamen Rider adalah perwujudan Shin Kazamatsuri Ia menjadi sukarelawan dari eksperimen dengan mencampurkan DNA-nya Dengan DNA belalang Kemudian akibat dari eksperimen itu Ia berubah menjadi mutant murni Kamen Rider Shin dalam filmnya memiliki musuh Yaitu sindikat yang dipimpin oleh Onizuka Serial ini tayang tahun 1992 Kamen Rider Zou Kamen Rider Zou awalnya adalah seorang asisten ilmuwan bernama Asou Masaru Tanpa keinginannya ia dirubah menjadi cyborg Asou Masaru kemudian menonaktifkan dirinya Yang akhirnya terbangun setelah dibangunkan oleh kode telepati Yang menginginkannya menolong manusia dari organisasi jahat bernama Neo Serial ini dirilis tahun 1993 Kamen Rider Zai adalah perwujudan dari Segawa Koji Ia berprofesi sebagai wartawan Ia memperoleh kekuatan untuk merubah dirinya Menjadi Kamen Rider dari alien yang peduli dengan bumi Untuk melindungi bumi ketika kelompok alien jahat bernama Fogman Aster Hendak menghancurkan bumi Serial filmnya dirilis tahun 1994 Kamen Rider Kuga Kuga merupakan hasil perubahan bentuk Yosuke Godai Yang mendapatkan sabuk Arkel untuk memerangi para makhluk yang disebut Gronji Pada masa perubahannya Kuga memiliki banyak bentuk seperti Glowing, Mighty, Dragon, Pegasus, Titan, Rising Mighty, Rising Dragon, Rising Pegasus, Rising Titan, Amazing Mighty, dan Ultimate Kamen Rider Kuga dirilis tahun 2000 hingga 2001 Kamen Rider Agito Kamen Rider Agito adalah perubahan wujud dari Soichi Sugami Yang kehilangan ingatan sehingga asal usul kekuatannya menjadi misteri Kamen Rider Agito Melawan sekelompok makhluk yang disebut Unidentified Lifeforms Dalam serialnya film ini menampilkan juga Kamen Rider lain Yaitu Kamen Rider G3 Yang merupakan milik kepolisian dari Kamen Rider Gilles Yang merupakan perwujudan dari Ryo Hashihara Yang mencari jawaban atas bunuh diri ayahnya Film ini dirilis tahun 2000 hingga 2001 Kamen Rider Ryuki Kamen Rider Ryuki dirilis tahun 2002 hingga 2003 Kamen Rider Ryuki adalah perwujudan dari Shinji Kido Dalam kisahnya Kamen Rider ini berubah menggunakan kartu advent dan beraksi di dunia cermin Ada total 13 Kamen Rider dalam film ini yang harus saling bunuh selain dengan para monster tentunya Demi mendapatkan satu permintaan Kedua belas Kamen Rider lain yang muncul dalam serial ini adalah Kamen Rider Knight Kamen Rider Scissors Kamen Rider Zolda Kamen Rider Raya Kamen Rider Guy Kamen Rider Oja Kamen Rider Tiger Kamen Rider Emperor Kamen Rider Fem Kamen Rider Ryuga Kamen Rider Verde Dan Kamen Rider Odin Kamen Rider 555 Berikutnya ada Kamen Rider Faiz dengan Kamen Rider 555 yang dirilis tahun 2003 hingga 2004 Mengisahkan Inui Takumi yang berubah menjadi Kamen Rider Faiz untuk melawan para Orb Notch yaitu hasil eksperimen perusahaan Smart Brain Dalam kisahnya Smart Brain membuat tiga belt yang menghasilkan tiga Kamen Rider yaitu Faiz, Kaisa, dan Delta Di serial TV maupun filmnya dimunculkan beberapa karakter Kamen Rider lainnya yaitu Ryo Trooper, Kamen Rider Saiga, dan Kamen Rider Orga Kamen Rider Blade Tahun 2004 hingga 2005 Toei merilis Kamen Rider Blade Berkisah Azuma Kenzaki dan Sakuya Tachibana berjuang bersama-sama sebagai Kamen Rider Blade dan Kamen Rider Garen untuk melindungi manusia dari undead dan menyagil mereka Pada serial TV dan movie mereka juga menampilkan Kamen Rider lainnya yaitu Kamen Rider Chalice, Kamen Rider Li Angel, Kamen Rider Glade, Kamen Rider Lark, dan Kamen Rider Lange Nah berhubung jumlahnya sangat banyak dan kami gak mau buang pulsa kalian Jadi untuk Kamen Rider lain kami lanjutin di part kedua Jadi pastikan tekan subscribe-nya untuk kelanjutan ceritanya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi